Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iksan Dan kali ini teman-teman kita akan kembali lagi ke konten mukbang kita Setelah video pertama saya kemarin ya Saya kemarin kan makan ijo-ijo Pokoknya akan saya lanjutkan untuk video-video berikutnya Mungkin seminggu sekali ya ke depannya Karena biar variasi aja gitu kontennya Karena saya suka makan gitu teman-teman Apalagi lalapan gini ya Ini mantep Dan kemarin banyak banget yang komen Katanya suka juga melihat yang ijo-ijo Karena ya seger gitu ya Oke kita mulai aja Ini kurang lebih sama Kayak kemarin ya Masih ada terong lalapan Lalu ada timun Lalu ada kacang panjang Lalu ada selada Ada kenikir Ada kemangi Tambahannya ini teman-teman ya Mungkin yang beda dari kemarin Ini ada labu siam ini Masih muda-muda gitu ya Ini kalau disini disebutnya jipang Ini dimakan mentah juga enak Kriu-kriu gitu Cuma ini agak saya rebus biar agak empuk ya Katanya lebih nikmat lagi kalau direbus gitu teman-teman Lalu ada kecambah ya Cambah ya Tuki-tuki Dan sambalnya Ini dua macem saya Ini sambal terasi Dan ini sambal bawang Ini dua-duanya tapi pakai cabai setan semuanya teman-teman Oke gak usah berlama-lama ini Saya udah lapar banget Oke sebelum kita makan ya Minumnya saya siapin juga nih Cendol Wah cendol dawat Wah ini mantep banget ya Cendol dawat seger Kita tuang dulu Persiapan biar gak kepedesan ya Oh cendol dawat seger teman-teman Mantep Ini pakai gula aren teman-teman ya Jadi luar biasa ini Mantep nih Gemes 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 Pokoknya gemes Yang nonton pasti gemes kan Pengen makan juga kan Oke Oh iya Lautnya kalau kemarin Kita pakai Anakan apa itu Ya kan sidat listrik apa-apa Gak ngerti lah saya bilangnya apa ya Kali ini Ini mewah teman-teman ya Ini mewah Ini pakai ikan cana teman-teman Ini kalau yang tau ya Cana itu sekarang lagi naik daun Udah setara Ikan arwana ya Ini cana Tapi ini bukan cana yang mahal ya Ini cana gabus teman-teman Cuman cananya ini dibuat ikan asin ya Jadi Rasanya asin Asin banget ya Kayak ikan asin ya Cuman ini dagingnya masih tebel banget ya Oke ini digoreng kering Jadi Cana segini mahal juga sih ya Satu ekor tadi 35 ribu teman-teman Jadi lumayan mahal ya Untuk cana Memang ikan sultan lah ya Cuman ini yang cana yang gabus Kalau yang mahal kan yang warna-warni Oke kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklah nafib marazak tanawakin Bismillah Kita cuwil Rencananya ya Kayak apa rasanya Kita cocok ke sambal Bawang dulu Eh sambal terasi Mantap Ini yang Baru Yang belum pernah saya coba Mau saya coba ya Kita coba Dipang Jipang Hmm Enak teman-teman Jadi Direbusnya gak usah terlalu lama Hasil gak keruk-keruk Tapi juga udah layu gitu ya Hmm Enak banget ternyata Jadi kayak Kayak apa ya Kayak cimun Tapi lebih manis Mantap banget Hmm Oke Favorit Favorit tuh Kenikir tentunya Kalau kenikir Itu pakai sambal bawang cocoknya Masya Allah Enak banget Hmm Ya Allah Alhamdulillah Enaknya Ya Allah Lelapan daun-daunan terbaik Menurut saya Memang cimun Masya Allah Enak banget Cimun Kenikirin 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 Yang dipadu dengan Sambal bawang Masya Allah Nikmat banget Bahkan saya cuma Daun kenikir gini Dicocol ke bawang Tanpa nasi pun Saya udah Nikmat banget teman-teman Ini ya Uh Bismillahirrahmanirrahim Sinsasi rasanya tuh Pahit-pahit Agak pahit dikit gitu Tapi seger Kan nasinya pakai sambal bawang juga Ini kacang panjang Ini kacang panjang tadi Juga saya rebus Bukan saya sih yang rebus Mbak YS teman-teman Aduh Direbusin Ini safe-nya Mbak YS Jadi seminggu sekali makan gini Cocok lah Untuk mendetox Makanan-makanan berlemak ya Jadi makan yang iju-iju Sehat Lalu coba toge-nya Buat cowok bagus nih Biar subur Katanya begitu Kita coba ya Mantap Malis banget Sari toge Enak banget Ini cana teman-teman Jadi ini ikan asin Dia dagingnya tebel Dan dikasih Rasa asin Asin-asin Ikan asin ya Mantap banget gitu loh Kedua kalinya Nyo batirong Setelah video pertama Ini juga kaget ya Ternyata enak banget Terong nih teman-teman Terong hijau Top Marco top Manis banget Ini sambalnya udah Campur sama ini Silaturahmi dia Antara sambal bawang Sama sambal terasi Sambal terasi tomat Tadi yang Ngeracek Mbak YS nih Enak Penetralisir cendol dulu ya Masya Allah Enak banget Tonton Cendol dawat Aduh enak banget Kita cobain lagi Bipangnya Cipang ya Kok Bipang sih Cipang Jangan banyak minum Nanti kenyang duluan Sambal lupa terongnya Ini tadi masih ada Sambal Sampai jumpa. Oke, selanjutnya kita coba timun. Sampai jumpa. 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 Masih gede ikannya. Cuma kita potong sedikit saja. Buat pencampur rasa taste. Sampai jumpa. 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 cocoknya dia lebih ke ini ya untuk dagingnya untuk balutan daging kalau sambil gini ya sebenarnya tesnya biasa aja dia cuma seger menambah kesegaran ya kalau untuk barbekiwan daging itu dipanggang dibalut sama selada ini teman-teman pukulnya lupa cool kita punya cool dengan manis juga nih batang lapan mantep ini gede juga nih ya cuman kepalanya udah nggak ada dia ikan predator nih ya sana jadi paling banyak tuh di hutan-hutan Kalimantan itu rawa-rawanya gitu kalau sini paling banyak di ini di rawa pening di Jawa Tengah ya kat timun lagi ya timun baby ini baby timun hmm 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 Memang paling cocok Kalau ikan asin Sambelnya sambel terasi Sambel bawang juga enak sih Cuman Sambel bawang itu secara atis kan dia udah Asin ya Karena asin yang udah asin Jadi tambah asin gitu Kurang dia Tapi kalau ke sambel terasi ini cocok Karena dia ada rasa-rasa dari tomatnya Rasanya asam-asam gitu Terus ada manis-manisnya juga Ini ada campuran bulanya Jangan panjang Jangan lupa like, share dan subscribe Wah ini datangnya Saya rambat lupa lagi Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Saya penutup Terong, satu lagi Hmm, yang emat Hmm Dalamnya gak sehat Jangan dihabisin berarti Oke temen-temen Kita minum dulu Alhamdulillah Oke Nasinya udah habis temen-temen ya Jadi kalau saya ngabisin lelapannya Gak mungkin lah ya Karena nasinya udah habis Gitu loh Intinya udah kenyang Alhamdulillah Nanti Disambung untuk video berikutnya Lelapannya juga Masih seger-seger nih ya Bisa disimpen buat besok-besoknya lah Oke segitu aja Ini jadi gak fokus ya Gara-gara banyak lelapan Karena memang saya pecinta lelapan Ikan cananya masih lumayan banyak Nah ini Bisa buat Makan berikutnya juga Terima kasih yang udah nonton video ini Nantikan Mubang-mubang lelapan lagi Selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh